Hai intinya hanya niat tekap hati dan bermodalkan bismillah saya menembus ke sini jikalau begitu apapun yang terjadi kepadamu itu bukan urusanku sebenarnya apa tujuan kalian sebelumnya perkenalkan nama saya Ganang dari desa Wangon datang jauh-jauh ke sini saya mempunyai kepentingan Hai dan kepentingan ini saya mendapatkan informasinya langsung dari seorang raja dimana saya mau menembus kadipaten beragamaya ini ke gudang pusaka saya mau meminjam pusaka tombak pesan tenang sombong sekali saya katakan sombong karena kau menembus pusat dari kadipaten beragamaya pun saya tidak yakin kau sanggup kau sampai berpikir untuk mendapatkan tombak pesan tenang itu adalah sombong Hai yang mungkin Hai saya akan mencoba dulu Hai minta maaf mungkin jika kata-kata saya kurang pas saya akan mencobanya dulu Hai saya ingatkan lagi agar kau berpikir kembali Hai bahwa tidak jarang khususnya manusia yang berusaha menembus pusat pesan tenang beragamaya dia tidak bisa pulang apapun resikonya tentunya saya sudah jauh-jauh datang ke sini akan saya hadapi tidak saya bertanya untuk dirimu saja insya Allah kami ini mungkin kami berempat tapi kami mempunyai hati satu betul Hai saya anggap jawabannya mewakili jawaban yang lain tuh insya Allah iya 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 mau nengah sendal ini luar biasa sebelumnya saya ingin bertahan dari perguruan manakah kalian semua datang ke tempat ini untuk kepentingan perguruan sejak kapan tim gaseh punya perguruan ya kita kan tim gaseh lu kami disini tidak mempunyai perguruan kami disini bersaudara ya iya seteluran tidak mempunyai perguruan bukankah kalian semua datang ke tempat ini untuk kepentingan perguruan masya Allah bukannya kami tidak mempunyai perguruan hanya untuk kepentingan keluarga saja lebih tepatnya dan sebenarnya apakah tujuanmu tujuan saya yang pertama silaturakni tentunya yang kedua saya mempunyai kepentingan saya mendapatkan informasi dari seorang raja bahwasanya disini ada gudang pusaka dan saya ingin meminjam pusaka yang bernama tombak pesan tenang dan apakah benar ada di hutan ini atau tidak iya tentu tempat tempat yang sedang kau cari ada di depan mata disinilah tempatnya maksud yang sampai yang katakan ini tembok yang panjang membentang ini adalah yang bernama gudang pusaka ini itu adalah din apakah engkau tidak melihatnya iya saya melihatnya hanya samar-samar ya maafkan saya saya agak badat ya tidak bisa jelas ya apa yang kau lihat saya seperti melihat sebuah cahaya berwarna hijau dibalik dinding ini tembok ini punya cahaya apakah itu saya melihat menyala begitu terang disitulah pusat pusaka dan disitulah ribuan pusaka saya bisa langsung mengambil pusaka itu tentunya tidak terus apalagi yang saya lakukan di tempat ini diharamkan warna merah masuk ke dalam warna merah apapun itu maksudnya apapun itu yang berwarna merah diharamkan masuk ke dalam tempat ini diharamkan apakah saya boleh langsung menuju ke sana tentu perlu ada apa lagi dari tempat engkau berdiri kakimu diwajibkan untuk menyentuh tanah sampai engkau menyentuh tembok yang di depan sana baiklah akan saya lepaskan selanjutnya kemurnian yang akan mengantarkan baiklah jika memang itu syaratnya akan saya lakukan Assalamualaikum berkenalkan saya Braga Maya baik terima kasih yang Raja Raja Tuhan Raja Braga Maya seperti ucapanmu kau mendapatkan ujung tombak pesan tenang hanyalah untuk meminjamnya ya Tuhan Raja ingat kau meminjam kepadaku dan kau mengembalikannya kepadaku baik Tuhan Raja Braga Maya ujung tombak pesan tenang memiliki daya yang luar biasa ujung tombak itu bisa mengalahkan siapapun dengan satu catatan musuh yang kau hadapi itu adalah makhluk yang bersalah ingat musuh yang kau hadapi adalah makhluk yang bersalah akan tetapi jika musuh yang kau hadapi adalah makhluk yang benar maka tombak itu tidak memiliki kekuatan apapun bahkan jika musuh yang kau hadapi itu kejahatannya melebih batas maka tombak itu tanpa kau lempar dia akan terbang dan menusuk musuhmu itu akan tetapi sekalipun kau tusukan di dadanya jika musuhmu itu adalah makhluk yang benar maka tombak itu tidak akan bisa melukainya apa mbak saya terima kasih terus bagaimana cara saya menggunakan tombak pesantanan ini seperti kau menggunakan tombak selayaknya tombak akan tetapi sebelum kau gunakan tombak itu kau ukir untuk kau satukan dengan ujuk tombak itu karena korang mas baik jangan sampai ternyata tombak ini justru menyerangmu karena kau adalah makhluk yang buruk jangan sampai tombak itu menyerangmu jikalau ternyata kau adalah makhluk yang buruk saya tidak menjamin apapun atas keselamatanmu saat kau memegang tombak itu baik kau macam ucapanmu saat meminta izin kepadaku saya pegang saya tunggu sampai kau menyelesaikan urusanmu dengan robak itu baik saya beragam ayah pemimpin kerajaan beragam ayah terima 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 terima